Intro Secara umum, terdapat 7 pelanggaran yang termasuk dosa besar yang harus dijauhi oleh para juri TNI Angkatan Dari. Apa saja pelanggaran-pelanggaran tersebut, disaksikan dalam urayan video berikut. Yang pertama, prajurit TNI Angkatan Dari dilarang melakukan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak. Sebagai garda terdepan pertahanan dan keamanan negara, TNI Angkatan Dari tentunya memiliki akses penggunaan senjata api dan bahan peledak. Namun demikian, penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh prajurit TNI Angkatan Dari tidak boleh dilakukan secara sembarang. Penggunaan senjata api dan bahan peledak luar perintah dinas atau kepentingan militer merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat 1 Dengan ancaman hukuman mati atau 20 Tahun pidana penjara. Yang kedua, prajurit TNI Angkatan Dari dilarang melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Penyalahgunaan narkotika, ini dapat berupa upaya mengkonsumsi maupun terlibat dalam pengedaran dan pendistribusian narkotika. Penyalahgunaan narkotika, melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112 Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Apabila seorang prajurit TNI Angkatan Dari dilarang terindikasi mengkonsumsi narkoba, maka hakim di persidangan akan memerintahkan dokter ahli untuk melakukan penjaraan. Lalu, terdakwa prajurit TNI Angkatan Dari dilarang akan dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi hingga pemberhentian dengan tidak apa-apa. Yang ketiga, disersi dan insubordinasi. Dalam istilah militer, disersi adalah pengingkaran tugas atau jabatan tanpa izin dan dilakukan tanpa kejuan kebaan. Sementara itu, insubordinasi merupakan pindakan melawan atasan yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI di dalam jam dinas maupun di luar jam dinas. Dengan syarat, atasan tersebut mendapatkan surat perintah dinas untuk mengembang tugas atau mewakili memandu kesatuan. Disersi dan insersi masuk ke dalam kategori pelanggaran berat dan anggota TNI Angkatan Darat yang melakukan pelanggaran tersebut diancam KUHPM Pasal 87 dengan ancaman hukuman pidana penjara 2 tahun 8 bulan pada masa damai dan 8 tahun 6 bulan jika dilakukan pada masa perang. Berkelahi dengan masyarakat ataupun aparat, baik TNI maupun Polri, harus dijauhi oleh prajurit TNI. Bagi prajurit TNI Angkatan Darat yang melakukan pelanggaran berupa berkelahi dengan masyarakat dan sesama aparat TNI Polri Dapat diancam dengan pelanggaran KUHP Pasal 170 dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 tahun 6 bulan. Tindakan asusila merupakan pelanggaran KUHP Pasal 281 dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan. Secara umum, perbuatan asusila dapat diartikan sebagai segala perbuatan maupun tingkah lalu yang menyimpang dari norma-norma atau kaedah kesopanan. Misalnya, seperti keselingkuhan, perzinahan, pencabulan, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Yang ke-6, prajurit TNI Angkatan Darat dilarang melakukan perampokan, penipuan, dan pencurian. Penipuan merupakan pelanggaran KUHP Pasal 378 dengan ancaman penjara selama 4 tahun. Sementara itu, perampokan merupakan pelanggaran terhadap KUHP Pasal 365 dengan ancaman pidana penjara selama 9 tahun. Bagaimana dengan pencurian? Pencurian merupakan pelanggaran KUHP Pasal 362 dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun. Yang ke-7, anggota TNI Angkatan Darat dilarang keras melakukan perjudian, banking, ilegologi, mining, dan fisik. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap KUHP Pasal 303 dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun atau denda 25 juta rupiah. Baking merupakan pelanggaran terhadap KUHP Pasal 126 dengan ancaman pidana penjara selama 5 tahun. Ilegologi merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 Pasal 83 dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun. Ilegal mining merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Pasal 158 dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun atau denda sebanyak 10 miliar rupiah. Terutama itu, Ilegal misi merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun. Kerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulan kesengsaraan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan keberdekaan secara pelaman hukum dalam hukum rumah tangga. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ancaman pidana atas tindakan KDRT ini adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Dan khusus bagi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Namun, jika KDRT dilakukan dalam bentuk kekerasan psikis, maka ancaman yang dapat dikenakan kepada terdakwa adalah hukuman pidana penjara selama 3 tahun atau denda sebanyak 9 juta rupiah. Demikianlah dosa-dosa besar yang harus dihindari oleh prajurit TNI Angkatan Darat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya merupakan yang bersangkutan, tetapi lingkungan dan juga instansi di mana prajurit TNI tersebut bernalang. Untuk mencegah segala bentuk pelanggaran, diperlukan sikap disiplin yang matang dan kesadaran untuk mentaati peraturan yang berlaku. Mari kita belajar untuk disiplin menuju pusenka yang promotif, profesional, modern, dan adaptif. Terima kasih telah menonton!